Hati-hati Ya, kadang-kadang Terkenalnya seseorang itu Bukan dari ibadahnya Atau perbuatan baiknya Terkenalnya dari mesos Ya, kalau ingin terkenal Anda model-model dah Nanti Yang mencintai Anda Macam-macam, senang semuanya Kata orang Arab Kepata Arab ini, kalau Anda ingin terkenal Luda itu Terkenal Anda Tapi ya gitu, Anda ditempelnya orang sana Viral Itu hebat, sudah nyeleng Paling hebat, air jam-jam di Luda ini Itu luar biasa Makanya kedua-duanya saya katakan Dia tahu wali, tapi orang tidak tahu wali Orang kampung tidak tahu Bagaimana wali-wali Barangkali, dia berkini wali Tapi kita tidak tahu Mudah-mudahan beliau jadi walinya orang Tapi di Oroban Pengen jadi wali ya Pengen kan? Ya Semua ini Wali ini bilang Oh, apakah kekasih? Anda dalangin jadi kekasihnya Allah Orang aja berebut Sampai diadadakan Jadi wali itu diadadakan Orang kepikin jadi wali Allah Dan pertanyaannya Apakah wali itu hanya Laki-laki saja Perempuan tidak Ya tergantung Ibu-ibu mau jadi wali ya Wali nikah Wali perempuan banyak bu Setelah Raffiatul Adjawi ada Saya jatuh contoh itu ada Di Yaman itu Seorang wali wanita Cuman Bukan karena gini ya Kalau wanita itu Memang Kedudukannya masih kalah Dengan laki-laki Tapi Allah bergenda Anda bisa jadi wali Allah Ada namanya Seikhok Kalau laki-laki Seher Ini berhubung perempuan Dipanggil Seikhok Sultanah Aliyah Ini perempuan bu Jadi wali Ini biar Ibu-ibu dulu aja Biar Yakin Barangkali Bisa jadi wali Apa yang dilakukan Amalannya apa bu Beliau diangkat Jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala Apa Setiap hari Baca Solawat 10.000 Ayah Bukan Solawat 10.000 Kalau dulu itu Karena orang itu Semangat Maka dikasih Berkah waktu Dibasih Kebetulan Kekuatan Karena kita Gak semangat saja Males saja Maka seakan-akan Waktim sempir Gak mungkin 10.000 Kata siapa Mulai zaman Adam sampai Akhir zaman 24 jam ini 24 jam Gak ada 25 jam Gak ada Cuman kita Banyak tidurnya Banyak lalainya Jadi seakan-akan Waktu ini sempit Apalagi Kesibukan-kesibukan Yang lain Hiburan Mau kemana Tahu-tahu Mahrib Tahu-tahu Jauh 9 malam Tidur lagi Kita Bagaimana Mau jadi Wali Ini Seho Sultanah Hidupnya Ibadahnya Luar biasa Selain Solat 5 waktu Dia bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu 10.000 Maka dikabulkan Allah Suatu saat Ada suara Suaranya Pendek sekali Sulti Ada suara Mengatakan Seperti Allah Yang bicara Begitu Ada Ilham Sudik Minta Akan Aku berikan Artinya Begitu Maka dia Bingung Apa Minta apa Kira-kira Begitu Maka Dalam kebingungan Dia datang Kepada Gurunya Tanya Bahwa dia Setelah Baca Solawat 10.000 Ada Bulu itu Suara Suara Itu Hatif 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 Itu Ada Suara Rubah Tidak Kalau Hatif Itu Diartikan Akhirnya Akhir zaman Diartikan Hatif Ini Seperti Telepon Yang Bulu Pakai Putaran Halo Hatif Tapi Sekarang Lebih Canggih Lagi HP Acah Suara Rubah Tidak Itu Hatif Tapi Sekarang Lebih Canggih Lagi Bukan Suaranya Wajahnya Kok Nampak Kalau Ditakdir Luwali Hidup Lagi Heran Lebih Keramat Anda Lebih Canggih Anda Dulu Cuman Suara Itu Namanya Hatif Nah Syekho Sultana Mendapat Hatif Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudi Minta Akan Aku Berikan Maka Dia Datang Kepada Gurunya Ditanyakan Apa Ini Suara Kok Saya Disuruh Minta Akan Diberikan Maka Kata Gurunya Kalau Itu Benar Suara Itu Benar Maka Mintalah Yang Sesuatu Yang Kenikmatan Yang Luar Biasa Apa Kenikmatan Apa Itu Kira-kira Diminta Berjumpa Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Berjumpa Berjumpa Dalam Artian Ya Godoh Bukan Mimpi Bukan Di Dalam Naum Di Dalam Tidurnya Malam Ini Mimpi Ya Godoh Berwujud Bertemu Dengan Rasulullah Melihat Dengan Matanya Kepalanya Atas Dengan Keadaan Sadar Ini Ya Godoh Maka Kembali Pulang Beberapa Hari Kemudian Dia Baca Lagi Salawat Setiap Hari Seperti Biasanya Akhirnya Datang Lagi Sultit Maka Dia Minta Bisa Berjumpa Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Maka Allah Kabulkan Setiap Saat Ada Tamu Atau Ada Masalah Ditanyakan Kepada Sehaw Sultana Ini Langsung Sehaw Sultana Masuk Berjumpa Dengan Rasulullah Langsung Rasulullah Melesaikan Masalah Semuanya Ini Kalau ada Zaman Sekarang Enak Pak Kita Ada Masalah Datang Kepada Fulan Yang Kita Yakini Bahwa Didatang Rasul Enak Tidak Punya Duit Datang Pak Akhirnya Diangkat Jadi Walian Mengalahkan Wali Wali Waktu Itu Waktu Zaman Zil Sultana Banyak Wali Wali Lagi Lagi Tapi Kedudukannya Kalah Tersarif Oleh Zekhu Sultana Wadi Allah Waduh Saya Lanjutkan Hadirin Yang Ketiga Yang Kedua Tadi Dia Tahu Wali Tapi Masyarakat Tidak Tahu Yang Ketiga Yang Repot Lagi Dia Sendiri Walinya Allah Tapi Tidak Tahu Kalau Dia Walinya Allah Dan Masyarakat Tidak Tahu Kalau Dia Walinya Allah Nah Ini Tidak Bisa Kita Ketahui Dan Ini Banyak Yang Akhir Zaman Orang Banyak Mengatakan Orang Ada Ahli Ibadah Mengatakan Bahwa Ini Seorang Wali Tapi Dia Tidak Mengatakan Wali Masyarakat Juga Tidak Yakin Wali Hanya Allah Saja Yang Tahu Maka Hati 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 Jadi Yang Dianggap Wali Wali Itu Perlu Kita Tahu Bagaimana Jangan Yeleneh Dianggap Wali Karena Seorang Tersawuf Seorang Yang Menjelangkan Torekoh Ini Tidak Lepas Daripada Syariat Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Pernah Mereka Meninggalkan Syariat Allah Subhanahu Wa ta'ala Terbanglah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Apa Terbangnya Dengan Dua Kita Allah Wa Sunnah Sunnah Rasulullah S.A.W Gak Ada Tahu Tahu Jadi Wali Gak Bisa Baca Quran Atau Gak Baca Quran Wali Bumi Ini Gak Bisa Ngaji Quran Ngak Wali Ebah Benar Ini Pembohongan Dan Dua Sayap Ini Beril Lomo Terbanglah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dijalah Ini Dengan Dua Kitab Dan Sunnah Kalau Kita Quran Saja Maka Gak Mungkin Sayap Terbang Cuman Sebelah Saja Gak Mungkin Jatuh Lalu Pakai Sunnah Saja Tidak Pakai Al-Quran Juga Keliru Sekarang Kan Banyak Al-Quran Dan Hadis Buat Luar Biasa Ketul Pakai Al-Quran Dan Hadis Karena Sayap Dijalah Tidak Pernah Dia Setiap Hari Pasti Baca Quran Baca Quran Di Baca Quran Jangan Baca Quran Setahun Sekali Pas Bulan Romaldon Ini Penyakit Kita Tadarus Bulan Romaldon Umumnya Kan Begitu Coba Di Musola Musola Setiap Mahrib Tadarus Quran Api Subuh Tadarus Quran Biasakan Baca Quran Meskipun Satu Masyur Dulu Itu Pak Ulama Kalau Baca Quran Mohon Maaf Samping Lupanya Baca Quran Mohon Maaf Saking Cintanya Baca Quran Sampai Lupa Ada Seorang Wali Baca Quran Mohon Maaf Sampai Keluar Air Mani Karena Nekmanya Saking Nekmanya Baca Quran Bisa Keluar Air Mani Lebih Istimewa Dari Persibu Karena Ini Kalah Ngomong Allah Berbicara Allah Yang Bicara Kita Baca Dan Saya Sering Bawa Bawa Apa Cerita Sayyidah Ahmad Sayyidah Ahmad Bin Hanbal Min Jumlah Imam Ahmad Bin Hanbal Ini mimpi Bertemu Dengan Allah 99 Kali Bermimpi Ketemu Wajah Pada Allah Tidak Tau Mimpinya Dia Bagaimana Tapi Dia Mengatakan Imam Ahmad Bin Hanbal Saya 99 Kali Berjumpa Dalam Mimpi Saya Bertemu Dengan Allah Suatu Saat Dia Ada Pertanyaan Yang Menggenjar Di hati Dan Dia Kepingin Keinginannya Supaya Mimpi Saya Ini Jangan 99 Jadi 100 Maka Subhanallah Allah Menuruti Sayyidah Ahmad Bin Hanbal Bermimpi Dengan Allah Suatu 100 Kalinya Maka Dalam Mimpi Itu Dia Tanyakan Dengan Apa Orang Yang Dekat Dengan Dengan Apa Orang Orang Yang Bisa Dekat Dengan Bagaimana Apa Jawaban Allah Di kalaminya Ahmad Dengan Membaca Al-Quran Orang Yang Dekat Sama Allah Baca Al-Quran Yang Diangkat Kejuali Allah Apakah Sampai Disitu Syed Ahmad Mengatakan Faham Atau Tidak Faham Ya Allah Faham Tidak Faham Baca Al-Quran Jangan Anda Mengatakan Saya Tidak Artinya Tidak Perlu Dibaca Kiru Baca Karena Ini Perbuatan Orang Orang Soleh Atau Awliya Awliya Allah Yang Kedua Adalah Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Apa Sunnah Banyak Ahlat Ya Makan Dengan Tangan Kanan Jangan Tangan Kiri Minum Dengan Duduk Jangan Berdiri Sekarang Banyak Anak Muda Muda Makan Tangan Kiri Sudah Berdiri Berjalan Lagi Ini Bagaimana Jauh Daripada Adabnya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Mohammad Sallallahu 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 Jadi Tidak Bisa Terlepaskan Ada Cerita Mengatakan Bahwa Ini Fulan Ini Dikatakan Wali Di Zamannya Abu Yazid Agustami Waktu itu Kalau Juga Salah Maka Abu Yazid Mengatakan Wahai Muridku Saya Dengar Disana Itu Ada Ayo Kita Berkunjung Kita Minta Doa Kita Minta Keberkah Maka Berangkat Abu Yazid Agustami Berangkat Ketemu Sebelum Ketemu Dia Lihat Apa Muammal Wali Maka Dilihat Orang Ini Yang Dikatakan Wali Tadi Ternyata Setiap Hari Dia Meludah Itu Meludah Ke Arah Hidrat Ini Ludah Menghadap Hidrat Kata Abu Yazid Kata Dia Ini Laisa Min Adabi Ila Adabi Rasul Muhammad Ini Bukan Adab Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Maka Faya Kunu Ma'um Mim Ba'idin Bagaimana Dia Bisa Menyontoh Awliya Wasid Perkara-perkara Yang dilakukan Awliya Dan Orang Orang Siddiq Orang Yang Terpercaya Yang Selalu Menjaga Menyontoh Ahlak Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dia Sendiri Tidak Bisa Menyontoh Adab Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Apalagi Akan Akan Diberikan Magom Oleh Allah Sallallahu Tidak Mungkin Ini Bukan Wari Ini Bohong Jadi Wali Tidak Bisa Tetap Al-Quran Dan Sunnah Dan Siab Bukhadi Jalani Semuanya Dilakukan Sunnah Rasul Semuanya Dilakukan Pakai Baju Tangan Kanan Dilakukan Sallat Wajib Ada Sekarang Wali Mengatakan Solat Jalani Yang penting Ingat Kepada Allah Enak Ajaran Apa Rasulullah Sallat Sampai Pengkat Kakinya Ini Maksud Rasulullah Tidak 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 Masuk Surga Tapi Rasulullah Tidak Menjotokkan Kepada Kita Ungat Agar Sholat Lima Waktu Terlebih Berjamaah Ini Malam Hari Ini Ayo Yang Tidak Solat Solat Kalau Ingin Diakum Menjadi Pecinta Pecinta Sultan Awliya Syab Gade Jalani Dan Jangan Lupa Sunnah Nanti Juga Dilakukan Dan Syab Gade Jalani Melakukan Apa Yang Rasulullah Termasuk As-Sakho 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 Ini Adalah Dermawan Bukan Dermawan Saja Maksudnya Lebih Dari Dermawan Saya Katakan Tadi Syab Gade Jalani Pernah Mengatakan Ini Yang Cerita Syab Rozak Anak Syab Gade Jalani Mengatakan Syab Gade Jalani Ketika Haji Dia Mengatakan Ini Haji Terakhir Saya Karena Banyak Yang Riput Salaman Karena Dia Menghilangkan Kemasyudan Maka Ketika Pulang Dari Madinah Dia Ini Lewat Dengan Anaknya Ada Berberombongannya Sedikit Begitu Supaya Tidak Dilihat Orang Maka Dia Mampir Sebelum Dekat Basra Itu Ada Rumah Orang Fagir Ini Cerita Syab Rozak Anak Beliau Maka Ada Rumah Yang Jelek Sekali Yang Tidak Layak Maka Syab Gade Jalani Ini Rumah Siapa Ayo Kita Istirah Di situ Saja Mampir Di situ Saja Agar Agar Manusia Tidak Jadi Perhatian Manusia Kalau Ulama Kita Kan Beda Jadi Rumah Orang Yang Baling Gaya Kita Tidak Mau Istirahat Rumah Orang Miskin Gimana Orang Kasian Tidak Dapat Tempat Keberkahan Dari Ulama Jadi Orang Miskin Sekarang Buka Pintu Rumah Anda Kalau Ada Ulama Suruh Masuk Kalau Tidak Mau Ini Bukan Ulama Benar Masuk Habib Masuk Duduk Di rumah Saya Biar Saya Keberkahan Ini Sultan Masuk Orang Miskin Tapi Namanya Orang Termashur Dengar Semuanya Maka Berbondong Orang Miskin Tadi Tidak Bisa Menyuguhkan Menyuguhkan Yang Bagus Tapi Yang Datang Bawa Kamping Bawa Bawa Duet Bawa Mas Maka Setelah Selesai Bila Selat Apa Yang Didapat Dari Umat Tadi Diberikan Orang Yang Miskin Tadi Saya Tidak Mengambil Sepeser Maka Diceritakan Setahun Kemudian Saya Berjalan Ke rumah Orang Fakir Tadi Dilihat Rumah Yang Paling Mewah Di Antara Rumah Rumah Yang Lain Ini Asah Kedermawan Yang Saya Apabila Jera Jadi Kalau Ada Ulama Belit Bukan Wali Belit Mengeluarkan Duet Ulama Saja Gak Pantes Kajian Nabi Gak Ada Orang Datang Itu Bawa Hadiah Macam Ditanya Tetangganya Kamu Bahwa Hadiah Banyak Banyak Ini Dari Mana Kata Dia Saya Dari Orang Yang Ngasih Apabila Orang Ini Ngasih Tidak Takut Kefakiran Siapa Nabi Muhammad Jadi Kalau Ngasih Bukan Ngasih Yang Jelek Bukan Ngasih Yang Pekas Biasanya Kita Baju Bekas Dikasihkan Orang Gak Mampu Jangan Yang Bagus Jangan Yang Sobek Dikasihkan Orang Itu Dibuang Barang Rusak Dikasihkan Orang Buat Apa Orang Terima Kita Dibuang Juga Masa Baju Sobek Anda Kasihkan Kepada Orang Yang Ahli Masjid Misalkan Kan Kasih Yang Dia Sholat Berjama' Diketawain Orang Bajunya Sobek Tambah Kelihatan Fakirnya Orang Yang Bagus Yang Kalau Bisa Kesenangan Kita Ini Kita Kasihkan Ini Sifat Sifat Daripada Awliya Allah Dan Hadiri Kau Muslimin Yang Dira Mati Allah Ketahu Bahwa Rusaknya Umat Ini Tergantung Ulama Juga Ya Rusaknya Pemerintahan Juga Tergantung Ulama Rusaknya Umat Itu Kata Rasul Sallallahu Tergantung Rusaknya Karena Rusaknya Pemerintahan Atau Alihukum Kalau Pemerintahnya Rusak Maka Masyarakatnya Rusak Bisa Dulu Hukum Bisa Dulu Ulama Dan Rusaknya Pemerintahan Rusaknya Penguasa Tergantung Karena Rusaknya Ulama Tadi Ulama Tadi Sudah Nggak Mikil Halal Haram Semuanya Dibiat Hilah Dipermudah Hukum Hukum Allah Ini Bahaya Dan Rusaknya Ulama Karena Apa Cinta Magom Dan Duwin Ini Rusak Ulama Kupingin Magom Dihormati Orang Dijium Tangannya Dihormati Dimuliakan Orang Ini Rusak Ulama Tadi Maka Rusak Pemerintahan Apalagi Masyarakat Tambah Rusak Cinta Dunia Yang Luar Biasa Boleh Bukan Tidak Boleh Ulama Kaya Tidak Boleh Hal Juna Al Al Bab Dati Ulama Kaya Wali Kaya Punya Toko Besar Tetapi Dunia Ini Dibuat Fasilitas Saja Saya Ibaratkan Begini Kalau Ibu Ibu Itu Masak Pas Bulan Ramadan Bu Kan Gak Boleh Kita Makan Kan Gak Boleh Paling Gak Gijipin Nah Ini Sayur Ini Enak Gak Udah Apa Manis Gak Gijipin Nah Itu Dunia Seperti Itu Gijipin Saja Gak Sampai Masuk Ke Hati Kalau Masuk Ke Hati Obud Dunia Namanya Fahdaru Magah Hindari Ulama Ulama Yang Begitu Dulu Ulama Itu Gak Ada Yang Kaya Kalau Sekarang Banyak Ulama Kaya Bukan Tidak Bener Bener Karena Zamannya Sudah Begitu Kenapa Umat Membaca Apa Ini Habib Doakan Kita Kaya Habib Sedih Miskin Kan Tentang Ya Ini Doanya Kita Punya Mobil Punya Motor Kan Begitu Jadi Ke Keberhasilan Seseorang Pemimpin Atau Ulama Dilihat Daripada Kedudukannya Dia Punya Harta Maka Dilihat Oleh Manusia Oleh Masya Allah Ulama Kita Tapi Kayanya Beda Yang Saya Ceritakan Tadi Bukan Masuk Di Dalam Hati Ya Sekejar Saja Untuk Fasilitas Ibadah Karena Ibadah Perlu Biaya Pak Haji Perlu Biaya Jangan Hajinya Pakaiannya Sudah Beli Pak Tidak Gratis Sandalnya Beli Pakaiannya Beli Nah Itu Seperti itu Untuk Fasilitas Ibadah Kepada Allah Tidak Apa Ini Ulama Ulama Yang Bener Saya Tidak Cerita Wali Kalau Wali Sudah Layak Beda Ulama Sekarang Ini Karena Yang Saya Lihat Wali Sudah Banyak Masih Ada Wali Abdel Abdel Sudah Masih Ada Cuman Kita Tidak Bisa Dimana Wali Tadi Ada Berani Menyebut Pulang Wali Tidak 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 Orang Solek Insyaallah Masih Banyak Apalagi Di Indonesia Di Tanggerang Masyaallah Ustaz Ustaz Kiyai Kiyai Banyak Disini Orang Orang Solek Mudah-mudahan Mereka Panjang Umur Istiqomah Dan Insyaallah Mudah-mudahan Kita Semua Mendapatkan Kemanfaatan Berkah Amin Ya Rabat Adil Kau Muslimin Yang Dimuliakan Allah S.W.T Pada malam hari ini Ayo Mari Diniatkan Kita Semakin Ibadah Kepada Allah S.W.T Karena Tidak Bisa Seseorang Akan Bertemu Dengan Kebahagiaan Berjumpa Dengan Kebahagiaan Kecuali Dengan Ibadah Kepada Allah S.W.T Titik Berat Kita Adalah Ibadah Kembali Kepada Allah S.W.T Jangan Anda Meringankan Ibadah Kepada Ibadah Apa Wajib Kita Lakukan Sunnah Juga Kita Kalau Bisa Kita Lakukan Terutama Wajib Jangan Ditinggalkan Sholat Ini Terpenting Sholat Ini Sholat Ini Tidak Mungkin Saya Pernah Ini Mas Hidup Saya Pernah Bersiaran Yang Dari Jawa Tahu Di Kurwore Saya Mau Ketemu Seorang Yang Saya Anggap Orang Soleh Tapi Orang Mengatakan Wali Saya Tidak Masalah Orang Soleh Terserah Kami Rombongan Waktu Itu Ingin Ketemu Dengan Beliau Ingin Salaman Itu Saja Tidak Ada Niat Lain Subhanallah Waktu Kami Kesana Kebetulan Gaji Yang Waktu Itu Malam Karena Malam Masuk Ketahan Kami Karena Beliau Masih Jawa Timur Jadi Akhirnya Kita Terpaksa Tidur Di Suatu Tempat Ada Hotel Begitu Nunggu Sampai Besok Akhirnya Besok Kita Jalan Ketempat Ternyata Orang Soleh Tadi Belum Belum Juga Datang Tapi Kami Diperserahkan Waktu Masuk Bersama Jamaah Jamaah Rombongan Akhirnya Nunggu Nunggu Memang Gak Lama Akhirnya Datang Satu Santrinya Begitu Ngumur Habib Ini Bakyai Belum Datang Tapi InsyaAllah Arahnya Kesini Tapi Mohon Maaf Karena Setelah Ini Ada Acara Didekat Kota Tadi Bisa Bisa Habib Tidak Pulang Langsung Kesana Tapi InsyaAllah Saya yakin Pak Yali Kembali Kesini Waktu Itu Saya Datang Malam Sabtu Kenapa Habib Datang Malam Sabtu Kok Tidak Besok Saya Bingung Kenapa Besok Karena Besok Ada Empat Pertuluh Hari Istrinya Oh Istrinya Meninggal Iya Kebetulan Besok Empat Pertuluh Hari Pasti Pak Yai Ada Saya Tanya Istrinya Pak Yai Berapa Terima Habib Oh Masya Allah Iya Iya Empat Ya Masya Allah Ini Kalau Mau Jadi Orang Soleh Itu Empat Bunuh Kalau Mau Jadi Wali Empat Pak Iya Lah Isri Isri Marah Dan Jangan Pulang Santai Aja Bu Saya Doakan Tetap Setia Suami Anda Dunia Akhirat Ya Akhir Setelah Oh Empat Istrinya Iya Sekarang Kan meninggal Yang mana Yang meninggal Yang tua Habib Oh Iya Ini Tinggal Tiga Tidak Habib Empat Loh Kan meninggal Istrinya Saya Dilan Iya Habib Setelah Tiga Hari Empat Hari Kemudian Pak Kih Nekawin Lagi Habib Masya Loh Nggak Bener Ini Nggak Ngarang Saya Loh 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 Ida Empat Hari Kemudian Pak Kih Lagi Dengan Adiknya Yang tua Oh Turun Ranjang Ya Masya Allah Luar Biasa Akhirnya Saya Tunggu Lama Lagi Datang Lagi Sambil Ini Sebentar Lagi Sudah Mau Arah Kesini Cuma Mau Sholat Dulu Beliau Karena Belum Sholat Asar Waktu Mas Mas Asar Oh Ya Dekat Sudah Dekat Cuma Dia Harus Kosor Dulu Di Masjid Yang Terdekat Oh Ya Saya Paling Gak Sepuluh Seberapa Jam Ya Paling Seberapa Jam Lagi Saya Bila Gitu Sok Tahu Saya Oh Enggak Begini Pak Ia Itu Kalau Uduh Satu Jam Uduh Uduh Satu Jam Solat Berapa Jam Ini Orang Solat Subhan Allah Akhirnya Kami Sabah Sampai Bertemu Dengan Sempat Salaman Ini Orang Soleh Kalau Cerita Orang Soleh Kita Lihat Kacamata Doher Kita Saja Jangan Narka Narka Mereka Ibadahnya Kepada Allah Subhanahu Lebih Utama Lebih Bagus Lebih Luar Biasa Kita Saja Kagum Dengan Mereka Ibadah Bayangin Anda Bisa Enggak Untuk Satu Jam Bukan Bukan Was Bukan Ini Kalau Was Was Kan Balak Balik Nawaitu Nawaitu Kan Gitu Terus Apa Ini Ini Tiga Kali Apa Dua Kali Ulang Ulang Itu Was Setan Itu Harus Banyak Baca Apalagi Solatnya Dan Jangan Kaget Itu Sudah Orang Orang Soleh Seperti Itu Orang Soleh Yang Saya Ceritakan Ini Semuanya Ini Mereka Urusnya Ibadah Kepada Allah Bukan Santai Bukan Cuka Nebak Orang Yang Diantat Begitu Itu Bukan Wali Hadirin Mama Lorin Itu Hebat Itu Istidrat Hati-hati Karamat Sama Istidrat Satu Strip Saja Lah Iya Kadang-kadang Wali Yang Punya Karamat Itu Bingung Ini Istidrat Apa Karamat Walinya Saja Bingung Jadi Yang Bisa Nebak Begini Hati-hati Itu Bukan Keramat Keramat Adi Yang Disebut Keramat Yang Besar Adalah Seseorang Yang Bisa Mengajak Orang Yang Tidak Ibadah Kepada Allah Menjadi Ibadah Kepada Allah Hadar Ini Dari Karamat Yang Bagus Yang Besar Orang Tersesat Anda Selamatkan Ini Keramat Namanya Bukan Keramat Itu Bisa Terbang Burung Lebih Hebat Terbang Bisa Ke Laut Kalah Sama Ikan Ikan Nyelem Di Laut Berbulan Saya Mati Di Laut Tidak Bisa Kalah Bukan Itu Keramat Tetapi Keramat Adima Yang Mengajak Sesuatu Seseorang Yang Tidak Baik Menjadi Jalan Yang Baik Itulah Kerama Adima Jelas Faham Jadi Kali Kembali Kepada Allah Ibadah Kepada Allah Baca Al-Quran Ikuti Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kata Sayyidina Usman Kalau Sudah Orang Itu Hatinya Cinta Kepada Al-Quran Maka Tidak Bukan Ada Puas Baca Al-Quran Terbukti Sayyidina Ilm Gaddam Muhammad Bin Ali Ba'lawi Itu Setiap Hari Empat Kali Hataman Belum Sholat Belum Ibadah Belum Dikir Yang Lainnya Maka Saya Katakan Mereka Mendapat Keberkahan Waktu Kenapa Waktunya Semuanya Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Diberikan Waktunya Luar Biasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Ngaji Satu Josen Ngos Ngos Apa Satu Makro Kita Malus Banget Kak Gak God Dari Hati Kita Pak Kingan Ya Habis Salah Subhu Ngaji Yasin Berat Kita Yasin Wakiah Coba Istiqomah Iya Apalagi Badal Asar Ibu Ibu Kalau Baca Wakiah Sekali Aja Bu Gak 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 Bakal Putus Resekian La Yok Sol Fagr Tidak Akan Dijamin Allah Tidak Akan Fagr Anda Asal Anda Rutin Bakal Asar Baca Wati Tapi Resikonya Cepat Mati Tapi Gak Bapa Kan Akhir Zaman Kok Takut Jirkan Mati Ya Mudah Mudahan Panjang Umur Ya Katanya Begitu Kan Enak Bu Dunia Ini Sudah Repot Sudah Panas Sudah Penuh Sesekit Dunia Ini Kesempatan Kesempatan Sudah Repot Sekali Jadi Baca Wakiah Supaya Suami Anda Tidak Sampai Kekurangan Resik Jangan Khawatir Anda Pasti Panjang Umur Habis Baca Wakiah Minta Ya Allah Mudah Mudahan Wakiah Ini Saya Dapat Reseki Dan Panjang Umur Nah Selesai Bu Itu Ajar Balaikannya Bingung Bu Tidak Reseki Banyak Umur Mudah Mudah Baca Bu Banyak Umur Amin Ya Baca Bacaan 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 Tadi Mudah Mudahan Apa Yang Kita Hajatkan Di Ijabah Oleh Allah Subhanallah Yang Kesusahan Mudah-mudahan Dikembirakan Oleh Allah Subhanallah Ambat Alam Yang Rezekinya Jauh Mudah-mudahan Didekatkan Oleh Allah Yang Punya Hutang Banyak Hutangnya Ini Banyak Hutang Lebak Kredit Kredit Motor Mobil InsyaAllah Mudah-mudahan Allah Kasih Rezeki Yang Luas Allah Ini Luas Kasih Rezeki Pak Kalau Dipele Pak Orang-orang Hafir Tidak Dapat Rezeki Semuanya Dikasih Rezeki Oleh Allah Yang Penting Anda Tidak Henti-henti Ibadah Kepada Allah Subhanallah Dekat Kepada Allah Maka Allah Akan Dekat Kepada Anda Maka Hajat Anda Keinginan Anda Akan Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jangan Lupa Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Baca Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Ya Salawat Juga Penting Setiap Acara Salawatnya Bapak Ya Supaya Bapak Supaya Bukan Salawat Itu Meninggikan Nabi Muhammad Tidak 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 Salawat Anda Sudah Tinggi Rasul Sallallahu Sallallahu Itu Salawat Kembali Kepada Kita Doanya Kembali Kepada Kita Insyaallah Dengan Salawat Selamat Dunia Wala Akhir Apapun Yang kita Inginkan Mudah-mudahan Dengan Salawat Salawat Yang mudah Saja Jangan Salawat Yang panjang Dipaca Sekali Salawat Nari Bagus Salawat Tim Bagus Tapi Yang kira-kira Kita ringan Yang kita bisa Baca Bertahun Tahun Jangan Jangan Satu Hari Baca Salawat Nari Saya Baca Salawat Nari Sari Sari Cuma Tiga Hari Saja Berjumah Itu Bukan Istiqomah Istiqomah Ini Mengalahkan Keramat Orang-orang Keramat Itu Enak Mana Jadi Orang Keramat Apa Istiqomah Bile Istiqomah Baca Salawat Yang ringan Saja Akhir Zaman Yang ringan Sudahlah Tidak Usah Pake Macem-macem Nikir Kita Ini Solawat Istiqomah Nikir Kita Ini Solawat Istiqomah Karena Istiqomah Juga Ini Menghabus Dosa Karena Kita Semua Banyak Dosa Ada Yang Tidak Punya Dosa Kepada Siapapun Maka Suatu Saat Ketika Dia Jalan Hendak Menuntut Ilmu Dari Bagdad Dirampok Semuanya Diambil Perampoknya Tidak Lihat Ada Anak Kecil Apa Yang Kamu Bawa Kata Dia Saya Dikasih Sang Oleh Ibu Saya Ini Uang Saya Ditunjukkan Begitu Tidak Mau Dia Berbohong Bawa Ambil Maka Murid Pertamanya Adalah Perampok Heran Perampok Ada Orang Jujur Kita Kalau Dirampok Kita Kena Jujur Tidak Repot Tidak Jadi Wali Pecinta Wali Mudah Mudah Dicinta Kepada Wali Insya Allah Kita Dicintai Alayhi Muhammad Sallallahu Sallam Cukup Ya Udah Malam Udah Makan Udah Makan Ngantuk Kalau Dipanjang Kan Repot Ya Sudah Mudah 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 Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malam Hari Ini Mengabulkan Doa Kita Amin Apapun Doa Kita Dosa Dosa Besar Kita Diampuni Dosa 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 Kecil Kita Diampuni Orang Tua Kita Yang Meninggal Mudah Mudah Angkat Derajat Nya Allah Lapangkan Tuburannya Allah Tempatkan Yang Luar Biasa Tempatnya Dan Insya Allah Kita Semuanya Anak Anak Kita Semuanya Menjadi Anak Yang Mudah Mudahan Hajatnya Yang Tergabul Insya Allah Malam Hari Ini Juga Allah Dengarkan Jajat Kita Dunia Wal Akhir Amin Ya Rabbal Alamin Dan Insya Allah Ya Rab Ya Arham Rahimin Ya Fattah Ya Razak Ya Hayy Ya Gayyum Mudah Mudahan Mati Kita Dalam Kadaan Iman Dan Islam Husnul Khatimah Husnul Khatimah Husnul Khatimah Bijahin Nabi Muhammad Sallallahu Dan Terakhir Mudah-mudahan Kita Selamat Dari Api Neraganya Allah Masuk Surga Bersama Keluarga Kita Semuanya Dengan Ayah Kita Dengan Saudara Kita Dengan Anak Anak Kita Dengan Suami Kita Dengan Istri Kita Masuk Surga Dengan Guru Guru Kita Dengan Para Iyai Kita Dengan Para Habak Dan InsyaAllah Yang Terakhir Mudah-mudahan Masuk Surga Kita Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wasallam Dengan Wali-walinya Allah Termasuk Siab Al-Qadil Al-Jalani Amin Amin Wa tafarrogan Bihi Tafarrogan Maasumah Amin Wala Tajal Bina Wala Makna Shakian Wala Mahruda Birahmatika Ya Al-Rahman Rabi Fanfa Nabi Barakatihim Wahdina Husna Bih Hormatihim Wa Amidna Fi Tarikatihim Wa Mu'afad Min Al-Fitani Rabbana Tababal Minnainaka Anta Samuel Alim Wadub Alainainaka Anta Tawwab Rahim Rabbana Adina Fit Dunya Hassana Alhamdulillah Alhamdulillah